Intro Kisah cinta antara El Rumi dan Shifa Haju yang tadinya bikin baper banyak orang, kini mulai bikin tanda tanya besar. Setelah sekian lama menjadi perbincangan hangat di media sosial, hubungan mereka mendapat sorotan dari Roy Kiyoshi, seorang pria yang dikenal dengan kemampuannya sebagai indigo. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun gosip, Roy menyebut bahwa hubungan Asmara El Rumi dan Shifa Haju kemungkinan tidak akan bertahan lama. Menurut Roy, mereka mungkin lebih cocok sebagai teman daripada pasangan. Namun, Roy enggan berkomentar soal restu dari orang tua kedua belah pihak karena tak ingin membuat suasana makin panas. Soal percintaan di sini. Alhamdulillah, ya itu dia balik lagi. Kita dalam, ini kita agak lebih bijak lagi deh berpikir. Jadi, saya melihat memang mereka cocoknya akan berteman baik. Ya mungkin ada perpisahan itu. Tapi akan ada perjalinan hubungan lebih baik lagi. Sebenarnya itu sih. Karena kan orang tua-nya sudah setuju. Ya, aku mengambil komen sih itu ya. Yang akun, ternyata akan berpisah gitu. Dalam penerauan aku benar-benar aku melihat yang kelihatannya baik-baik aja tadinya. Akhirnya tetap berpisah. Yang tadinya nggak bakal nyangka deh. Yang bakalan hidupnya baik-baik aja dan sultan. Kayak gitu-gitu. Itu aku ngerasa akan ada perpisahan sih. Itu tetap ada sih. Sontak saja, netizen pun langsung ramai mengomentari prediksi Roy ini. Banyak yang skeptis mengingat ramalan Roy sebelumnya juga sering meleset. Namun, Roy ternyata tidak sendirian. Ahli tarot Karma 9 sebelumnya juga memprediksi hal yang sama. Menurut dia, meskipun hubungan Elle dan Shiva terlihat romantis, tapi itu nggak bakal bertahan lama. Sebab keduanya masih fokus banget sama karir masing-masing. Nah, untuk hubungan yang berkualitas, terlihatannya ada di posisi hal dan juga di posisi dun. Seperti itu. Kita lanjut. Bawa lagi. Ini. Lihat ini dulu. Sini. Untuk Al, disini untuk hubungan yang sendiri kelihatannya sudah cukup serius dengan pasangan yang sekarang. Seperti itu terlihatannya. Dari posisi dua-duanya. Dari feminimnya, dari maskulinnya. Nah, kalau di Elle, ini kemungkinannya bila sekarang berhubungan dengan seseorang. Kelihatannya tidak lama hubungannya. Kalau yang Elle, ini mungkin, ya moga aja salah. Tetapi harus sesuai dengan pembacaan. Kelihatannya mungkin akan putus. Dan ini tidak akan lama. Untuk dari Dul sendiri, 2 of 1 menerangkan tentang masa depan, visi, dan mungkin bersana. Kelihatannya ini perencanaannya juga sudah cukup matang untuk bisa melangkah ke next level hubungannya. Untuk hubungannya tetap dimenangkan oleh Al dan Dul. Sementara itu, dari ketiga bersaudara Al, Elle, dan Dul, Karma 9 justru memprediksi kalau Al Gajali yang bakal menikah lebih dulu. Wah, jadi makin penasaran nih apakah ramalan ini bakal jadi kenyataan atau malah meleset lagi ya? Yuk tulis komen di bawah ini. Peningkahan cepat yang mana? Kalau di pembacaan saya sih kemungkinannya di Al. Kalau di saya ya kemungkinannya di Al. Karena ini posisinya masih di dalam perencanaan. Walaupun mungkin di media kelihatannya sudah sangat dekat sekali ya posisinya. Cuma takutnya mungkin yang namanya di Timur, karena kan yang ini takutnya nggak mau didungguin. Tapi sehingga iya mungkin gitu kelihatan kalau di pembacaan.